250 ribu calon pemudik yang ikut mudik gratis, rencananya akan diberangkatkan ke 136 kota tujuan. Pemudik diberangkatkan dari 56 kota keberangkatan, dari Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, dengan 136 kota tujuan. Ratusan calon pemudik antre ikut mudik bareng BUMN di Gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan, Jakarta. Mereka melakukan verifikasi data dengan bawa berbagai persyaratan yang harus dilengkapi di antaranya KTP, SIM, dan STNK Motor. Verifikasi sih kayaknya untuk masukin data yang masuk aja sih, biar gak ada yang, biar lolos, biar gak ada yang miskom itu aja. Kan biasanya ada yang jadi batal gak ikut, itu aja sih. Sistem daftarannya susah aja gitu, tentu yang lain-lainnya udah cukup bagus sih. Jadi untuk daftar yang token sama daftar tadi loh, itu susah gitu. Jasara Arja bekerjasama dengan 104 BUMN kembali menyelenggarakan mudik gratis tahun 2019. Melalui 4 moda transportasi, targetnya memberangkatkan 250.338 pemudik. Para pemudik dianjurkan membayar asuransi tambahan sebesar 5.000 rupiah dengan nilai pertanggungan 15 juta rupiah untuk meninggal dunia dan 1,5 juta rupiah untuk perawatan. Asuransi tambahannya kami sampaikan tadi adalah nilai tambah kepada para pemudik yang ingin memperoleh daripada santunan kalau terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan. Itu nilainya adalah 5.000 rupiah. Penyelenggaran mudik gratis Jasara Arja dengan BUMN diharapkan dapat menekan angka kecelakaan akibat tingginya mobilitas pemudik dengan sepeda motor. Meski mudik ini gratis, namun fasilitas dan keselamatan tetap yang utama. Dari Jakarta, Nadia Raisa dan Irby.